Aku gak bisa ngelepasin Mbak Pur. Kalo Mbak Pur aku lepasin, ntar dia sama siapa? Bohong put! Pah, Mas Iwet. Aku yang sampe segitunya banget. Hai, selamat datang kembali di Her World, a chat with... Kali ini kita barengan sama Putri Marino. Hai! Mas Iwet, apa kabar? Kabar baik. Sik! Akhirnya kesampean kita duduk bareng ya. Akhirnya. Akhirnya, setelah sekian lama ngobrol apa segala macem, kejadian. Kita awalnya ngobrol di Zoom. Benar. Ingat gak? Iya. Terus sekarang akhirnya bisa tatap-tatapan kayak gini. Kamu apa kabar? Sehat. Sehat. Sehat banget. Ini lagi mau masuk produksi baru lagi ya? Aku lagi persiapan sebuah series di Netflix. Oh itu Netflix? Netflix series. Kayaknya series pertamanya Netflix deh di Indonesia, kalau gak salah. Oh iya? Ini masih workshop, masih reading, syutingnya dua bulan lagi. Wow! Dan aku denger katanya bintang-bintang besar semua ya di sini. Iya, gak sabar bintang. Dan ini kayaknya ada nuansa tradisionalnya juga di series yang ini. Banget. Mengangkat tentang Indonesia, mengangkat tentang satu sejarah yang sangat menariklah untuk dipelajari. Dan artinya juga pendalaman kamu soal film dan sejarah dibalik film ini juga dalam banget. Dalam banget. Jadi workshopnya hampir dua bulan. Wow! Lumayan. Oke. Bagus lah Konda, tapi hari ini kita gak mau ngebahas itu. Oke. Yang kita mau ngebahas adalah cerita dari Putri Marino nih. Karena kalau lihat dari prestasinya Putri itu kan berderet banget. Amun. Ini gila banget. Dalam waktu empat tahun, kayaknya gak nyampe, Putri udah mengumpulkan berbagai macam piala. Dan Putri adalah aktris Indonesia kedua yang mendapatkan piala citranya di debut film pertamanya. It was amazing. Iya, iya. Posesif. Posesif. Itu nyesek loh nontonnya. Oh iya? Kamu waktu syuting nyesek gak sih? Nyesek. Gak pas syutingnya sih, pas readingnya, waktu keterima itu nyesek juga kayak maksudnya udah casting beberapa kali gak pernah keterima terus akhirnya casting posesif yang beneran dateng, yaudah deh ini kalau gak keterima udah lah gak apa-apa gitu. Emang gak jodoh kayaknya di film, dateng keterima terus terima. Terus sekarang harus gimana? Oke, baca skrip, ha baca skripnya gimana gitu. Jadi karena baru pertama kali gak ngerti apa-apa. Iya, iya. Terus yaudah nyesek disitu, readingnya nyesek, syutingnya nyesek, tapi ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Aku kebayang sih, karena nonton tuh energinya kamu nyampe ke kita gitu gimana punya pacar yang sangat posesif dan abusif. Yes. Itu kebawa pasti di lokasi? Hmm, enggak sih. Enggak? Enggak. Jadi berarti kamu tipe yang bisa langsung keluar dari? Oh enggak juga sih. Kalau aku tipenya itu suka. Nah aku ingin tahu nih. Karena semua film yang kamu bintangin menurut aku itu semua gini, wah ini capek banget sih ini pasti. Iya sih. Terus keluarnya lama gak tuh dari karakter-karakter itu? Aku kalau mengeluarkan karakter bukannya lama tapi gak mau. Itu salahnya aku disitu. Hah kenapa? Karena aku terlalu berempati sama karakter aku. Masa? Contohnya Lala, terus di Lost Man Bubroto ada Mbak Pur, Cinta 123 Lala, Eh kok Lala Asia. Itu beneran kayak aku terlalu berempati mungkin terlalu lama meluangkan waktu sama mereka. Jadi reading sebulan, shooting sebulan itu udah bener-bener udah kayak teman aku banget. Apa yang mereka rasain aku rasain, apa yang mereka pengen pecahkan masalahnya aku pecahkan masalahnya. Jadi saat, oke it's a wrap gitu kan. Harusnya kan emang yaudah kita buang karakternya, kita lepaskan. Kalau aku kayak, boleh gak sih kamu diem aja di aku? Boong. Sumpah aku kayak orang gila. Karena, terutama Mbak Pur ya Lost Man. Scary. Scary kan? Terutama Mbak Pur, Mbak Pur itu kan emang Mas Iwat nonton kan Lost Man. Nonton banget. Itu kan depresif banget. Berduka mendem gitu. Jadi waktu selesai, it's a wrap gitu. Aku kayak, aduh ini aku gak bisa ngelepasin Mbak Pur. Kalau Mbak Pur aku lepasin, ntar dia sama siapa? Bohong pun. Sumpah Mas Iwat, aku yang sampe segitunya banget. Serius? Terus aku sempet cerita ke Mas Reza, sempet cerita ke Ibu Christine. Mereka bilang kayak itu gak bagus buat kamu. Karena sebagai seorang aktor, kamu tuh kayak wadah. Kamu isi karakter-karakter kamu, jadi satu film, satu wadah. Betul. Jadi kalau kamu menempatkan semua karakter kamu di satu wadah yang sama, ntar kamu overwhelmed gitu. Jadi kamu gak bisa fokus di satu karakter itu. Lepasin pelan-pelan. Aku tuh inget banget, satu hari aku nangis sama Mas Reza. Aku bilang, Mas Reza aku gak bisa ngelepasin Mbak Pur. Aku gak mau. Bukannya gak bisa, aku gak mau. Kasian Mbak Pur. Kasian banget. Gak bisa, kamu harus lepasin. Kamu harus lepasin. Ketanya Mas Reza. Akhirnya, dengan susah payah aku kayak, yaudah deh pelan-pelan. Tapi sampe sekarang, itu kalau aku lagi sendiri, itu suka ke recalling memori-memorinya Mbak Pur. Akhirnya aku sering nangis sendiri. Sering depresif sendiri. Sering ngerasain duka sendiri. Gara-gara ke recalling memori-memorinya Mbak Pur. Ini mungkin sedikit cerita lah ya buat yang nonton hari ini gitu ya. Bahwa memang ketika menjadi aktris atau aktor. Itu ada proses-proses seperti ini nih. Pendalaman karakter dan ketika memang sudah menjiwai sekali. Aktor yang baik ya. Biasanya mereka memang suka susah lepas dari karakter tersebut. Tapi nih ada satu yang menarik. Ini juga pingin aku tanyain. Apa ini karena kamu Leo ya? Ini bukannya berbau zodiak. Bukannya dukun-dukunan zodiak-zodiak kan? Masa sih? Leo juga kan? Leo. Leo. Leo! Cuma Leo itu menurut aku sebenarnya memang gak mau melepaskan kenangan-kenangan manis yang ada dalam hidup mereka. Mungkin, mungkin. Soalnya kayak takut kalo ngelepasin sesuatu bakal kangen, bakal kepikiran, bakal ngerasa kosong, bakal ngerasa sendiri. Iya, iya. Dan kayaknya Leo kan gak bisa ya kayak gitu ya. Iya, iya. Jadi itu harus ada sesuatu yang... Kamu keep. Keep. Dipertahankan. Dipertahankan. Oke, dan salah satu yang terdalam tuh Mbak Pur ini sebenernya ya. Salah satunya Mbak Pur. Wow. Gila sih Mbak Pur, aku inget banget. Mungkin metode aku untuk mendalami karakternya Mbak Pur itu agak ekstrim sih Mas Iwet. Kayak apa sih? Aku yang biasanya gak minum kopi. Aku yang biasanya minum kopi selama reading dan shooting aku gak minum kopi sama sekali. Karena? Karena Mbak Pur gak minum kopi. Oke. Terus aku minumnya wedang uhuh aja. Iya. Aku di lokasi, aku gak pernah duduk di kursi, aku selalu duduk di lantai paling pojok gelap. Aku cuma diem doang. Terus aku gak berani natap mata orang. Oke. Dan aku selalu bawa duka, bawa rasa bersalah, bawa rasa kesel, bawa rasa yang gak enak semuanya. Aku simpen semuanya. Oke. Terus aku pulang shooting, aku nangis dulu di kamar mandi. Terus sebelum berangkat shooting, aku nangis dulu aku baru berangkat shooting. Itu agak ekstrim sebenernya pendekatan aku terhadap Mbak Pur ya. Jadi mungkin salah satu yang bikin susah lepas tuh gara-gara itu. Karena kalo udah pada nonton Lost Man Bu Broto, menurut aku emang energinya diserap semua sama Mbak Pur. Iya ya. Mbak Pur tuh bener-bener yang bikin energi film itu tuh kayak, aduh dateng lagi dia. Iya, banyak banget gini. Sumpah ya Put, ini gue nonton Lost Man, setiap lo dateng gue langsung kayak, aduh dateng lagi nih. Keluar lagi air mata gue gara-gara lo kayak, maaf ya. Tapi itu beneran, beneran. Kayak begitu kalo muncul gitu, ya udah kelar deh ini pasti nih. Tapi kalo aku boleh tau ya, masa kecil kamu tuh kayak apa sih Put? Dilahirkan dari dua budaya yang sangat berbeda sekarang. Yes, yes. Papa, Itali. Itali, Mama Bali. Mama Bali. Oke. Jadi masa kecil aku ya, masa kecil aku tuh sebenernya, gimana ya menjelaskannya ya. Hmm, jadi kan aku lahir besar di Bali. Aku itu... Masuk sekolah internasional atau sekolah lokal? Masuk sekolah swasta. Sekolah swasta. Swasta katolik, aku inget banget deketnya bandara. Berarti lokal ya bukan internasional school? Lokal. Oke, terus? Terus aku inget banget aku gak punya temen sama sekali. Because? I don't know ya, mungkin karena rambut aku keriting. Rambut aku tuh yang super keriting, tebel, ngembang, dan panjang segini. Terus yang aku gak gaul, karena kalo setiap diajakin keluar sama temen-temen, aku kayak, gak deh aku pengen dirumah aja, aku gak mau keluar gitu. Jadi mereka, ya gahlah Putri gak usah diajakin kemana-mana juga gak bakal mau gitu. Itu kalo lingkungan pertemanan aku ya. Kalo dirumah, karena dari dua budaya yang berbeda, itu mama sama papa kadang suka nge-clash cara berbicara sama anaknya gitu. Kalo mama itu lebih mendem. Lebih kayak, kalo kayak aku atau adik-adik aku ada buat salah gitu. Udah gak apa-apa, minta maaf, lain kali gak usah diulangin. Nah kalo papa, dia bakal keras banget. Kamu salah, kamu minta maaf, apa yang kamu lakuin. Kamu ini, kamu itu, kamu ini gitu. Jadi emang dari kecil tuh, tumbuhnya tuh dari dua sudut pandang yang berbeda gitu. Mama dengan yang ini, papa dengan yang ini gitu. Terus juga... Kamu banyak baca, atau kamu banyak nonton, atau kamu banyak outdoor activity? Aku banyak baca. Oh ini emang bener-bener introvert banget kayaknya ya. Aku introvert banget. Sangat-sat. Seada-adanya introvert banget berarti. Jadi baca? Kamu baca banget adiknya? Baca banget karena papa kayaknya dari ketiga adik-adik aku. Cuma aku doang yang nurunin keseneng bacanya papa gitu. Jadi papa punya satu ruangan gitu. Isinya buku-buku semua. Dari kecil aku suka baca, aku suka ngeliatin. Terus akhirnya sampe sekarang aku punya satu lemari gede banget isinya buku-buku aku. Wow. Gitu. Favorit kamu apa sih jenis buku seperti apa? Aku fiksi. Novel? Novel. Masih inget ga buku novel fiksi pertama yang kamu baca waktu kecil itu apa? Dulu... Metropop. Metropop yang romantis-romantis novel gitu lah. Tin lead? Tin lead? Iya. Zaman aku tuh Annette Blyton loh. Hahaha. Hahaha. Oh iya lupa. Zaman aku Annette Blyton. Aku ngerti aku seumur. Damn man. Kebuka lagi nih. Tapi, tapi. Positifnya aku ngira masih buat seumuran sama aku. Thank you. Hmm luar biasa. Oke metropop. Jadi yang paling kamu inget tuh metropop itu. Metropop yang mana sih? Dulu yang kayak cerita-cerita. Tin lead gitu ya. Tin lead gemes-gemes anak SMA yang gatuh cinta. Terus mereka putus. Terus mereka dibalikan. Malorie Towers ya? Dulu segini Malorie Towers yang mana? Yang mana? Yang mana? Jadi dia gatau. Beda Jaman. It's okay. It's okay. Jadi metropop itu terus? Metropop. Terus akhirnya sekarang aku suka banget sama Eka Kurniawan. Aku baca hampir semua bukunya. Ada seperti Dendam, Cantik Itu Luka. Favorit aku. Terus ada Ika Natasa. Ika Natasa kan suka yang mana? Aku The Architecture of Love. Itu yang kayak the best. Parah ya? Itu parah banget ya? Baca bukunya tuh kayak ngerasa terbang ke Luyot. Iya. Ika bentuk-bendek-dekan. Iya, iya. Benar gitu. Iya. 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 Dukap sama Ica Natasa di situ? Ya, di Architecture of Love. Terus ada Dewi Lestari. Aroma Karsa. The best, the best, the best. Aku baca banget. Berarti I assume vocabulary kamu juga menurut aku bagus harusnya. Harusnya iya. Harusnya. Aku suka. Jurnaling. Diary. Aku sampai sekarang masih nulis diary. Di paper atau? Paper. Yang pakai gembok gitu. Gak juga sih. Gak juga sih. Terus kuncinya, jangan sampai ada yang liat di bawah kasur. Gak, gak. Oke, jadi kamu jurnaling banget. Terus aku sempat bikin buku dulu. Buku puisi gitu. Kayak kumpulan kegundahan, keresahan aku terhadap perasaan aku sendiri. Serius. Terus? Diterbitin gak? Diterbitin. Udah sempat terbit. Terus? Sekitar 2 tahun, eh no no. 3 tahun yang lalu. Terus akhirnya, jadi kalau sekarang ditanya pengen nulis lagi gak? Enggak. Karena waktu buku itu terbit, aku dihujat habis-habisan sama netizen. Kenapa? Kenapa? Apa yang mereka bilang? Karena katanya terlalu... Apa ya? Terlalu kayak... Dark. Bukan, kayak so romantis lah. Terus yang kayak, ih apaan sih? Terlalu anak senja. Makanya kayak... Dilebelin? Dilebelin lah gitu. Ya gitulah, tapi... Sedih sih awalnya kayak, ya kenapa ya gitu. Padahal kan aku mengeluarkan sebuah karya yang emang... Aku gak ganggu siapa-siapa loh. Itu beneran aku, pikiran aku, perasaan aku yang berusaha untuk tidak denial dengan apa yang aku rasain saat itu. Gitu. Jadi, yaudah aku tulis aja apa yang ada di otak aku, di perasaan aku, tapi ternyata responnya kurang baik ya. Gitu. Jadi, kayaknya udahlah ya nulis bukunya, udah balik ke film aja lagi. Berarti kamu tuh pil seniman ya? Iya. Iya lah. Karena menurut aku seniman itu kan orang yang mengeluarkan... Energinya, rasanya dalam bentuk karya. Yes. Apakah itu lukisan, apakah itu film, apakah itu tulisan. Ya. Dan kamu memang yang berekspresi dengan cara seperti itu ternyata. Bener. Oke. Ini menarik. Di rumah siapa yang kayak begitu? Papa. Papa ya? Papa. I can't tell. Papa. Papa itu semuanya pakai tangan. Jadi, walaupun ada komputer segala macem, dia lebih milih pakai kertas, pakai pulpen. Dan aku sampai sekarang kalau ada script yang masuk, aku pasti selalu nge-print scriptnya. Jadi, aku nggak pakai laptop, atau nggak pakai tab, atau handphone, bacanya aku harus punya fisiknya. Jadi, semuanya aku bawa kemana-mana. Aku tulis semuanya. Aku coret-coret. Dan nanti setelah selesai syuting, aku bakal simpen di meja aku. Jadi, setiap aku tidur, aku bakal ngelihat kayak, ah iya ini film-film yang pernah, walaupun belum banyak ya. Maksudnya ini film-film yang pernah aku hidupkan nih, karakter-karakternya. Pengalaman yang seru. Oke, yaudah tidur. Gila. Keren. Oke. Masuk ke dalam dunia entertainment, itu dimulai dengan presenter. Ya. Lalu kemudian kamu masuk ke film. Dan tadi kamu sempat cerita juga, bahwa nggak mudah masuk ke film, karena casting berkali-kali ditolak. Berkali-kali. Kamu setuju nggak sih, bahwa masuk ke dalam dunia entertainment itu, berat. Ya. Karena mental kita tuh diuji. Dalam artian karena, semuanya based on judgment kan. Ya. Kita tuh di judgment like, every single time. Ya. Gimana kamu menghadapi itu, dan boleh ceritain nggak sih, waktu itu proses masuk dunia entertainment itu sesulit apa? Kalau aku dulu, aku ingat banget, aku awalnya kan presenter ya, masih web presenter, di traveling gitu. Terus akhirnya aku mulai, dicoba untuk casting-casting film. Itu susah banget, karena emang nggak punya basic acting, terus followers aku juga belum banyak. Aku nggak punya followers Instagram sama sekali. Ini adalah hal yang menurut aku, audiens kita harus tahu bahwa, kadang-kadang itu menyakitkan sih menurut aku ya. Ketika judgment itu bukan dilihat dari skill, tapi dari jumlah followers. Itu tidak bagus. Itu apa yang ngomong? Gak usah kamu. Tapi emang iya sih. Dan sampai sekarang itu masih ada. Ya, ya, ya. Dan itu dia kayak, kayak, maksudnya casting kemana-mana, ke PH-PH gede. Gak pernah ada yang mau terima. Terus, dibilang, ya logatnya, salah satunya ya, logatnya masih terlalu Bali, jadi belum bisa kita terima ya. Tapi ini udah berubah sekarang? Karena aku nggak, nggak, nggak. Dulu tuh kayak, janganlah kayak gitu. Ya ampun, lagi satu. Lagi satu? Tuh. Rujak kok, pindah. Pipa, cantok. Jadi, tapi masih mati ya, gara-gara itu, gara-gara dibilang logat kamu terlalu Bali, oh gitu. Oke, aku akan berusaha untuk saat casting, aku simpen dulu logat Balinya, aku keluarkan logat Jakartanya. Dan aku inget banget, ada satu casting, dimana aku minta, dibilang, eh bilang gini, bangke. Terus, aku bilangnya, bangke. Emang nggak biasa ngomongnya? Emang nggak biasa ngomongnya? Nggak bisa. Jadi ditolak gara-gara nggak bisa ngomong. Bangke. Karena ngomongnya bangke. Ya ampun. Pas itu, yaudah, casting-casting nggak pernah keterima. Akhirnya aku udah mulai, yaudahlah nih kayaknya emang, lepasin aja. Lepas lah ya. Dari situ posesif dapat disuruh. Posesif, ada telepon. Putri ini ada casting buat posesif. Oh, oke. Yaudah datang gitu. Aduh, ini kayaknya kalau emang nggak keterima, yaudahlah ya. Yaudah datang-datang aja. Dia kayak nothing to lose gitu. Datang casting, dua minggu kemudian keterima. Terus aku yang langsung kayak, oh keterima nih. Oh, oke. Pemeran utama lagi. Aku belum bisa acting lho. Aku nggak punya followers lho. Tapi mereka kayak percaya sama aku gitu. Jadi, itu yang bikin aku sampai sekarang setiap tidur gitu, setiap sebelum tidur, aku kan mikirin kayak gila ya gitu. Perjalanannya tuh kayak luar biasa banget gitu. Dikasih posesif film pertama yang emang nggak bisa acting, nggak bisa punya followers. Tapi Mbak Dede, Mas Edy, terus Mas Edwin itu, bisa ya percaya sama aku. Tidak sih gitu. Aku sampai sekarang tuh masih, apa ya kayak masih amazed gitu sama keputusan mereka untuk kayak nerima orang yang masih amatir banget di dunia film. Tapi akhirnya diterima. Dalam peran-peran kamu ya, di posesif tuh kamu atlet loncat indah. Loncat indah. Lalu kemudian waktu di Cinta 123 itu... Dancer. Dancer. Kamu emang punya basic itu, atau kamu memang belajar untuk itu berarti? Kalau Lala loncat indah itu belajar. Itu belajarnya satu setengah bulan Mas Ewan. Itu bukan stunt. Ya ada stunt, tapi kamu juga ngelakuin. Ada stuntnya, tapi aku juga belajar satu setengah bulan. Aku inget banget awal-awal workshop, dua minggu pertama aku nangis terus. Karena disuruh loncat dari ketinggian 10 meter, sebenarnya enggak. Kalau loncatnya tuh kayak... Ini enggak. Ini harus kayak oke, walaupun gak muter-muter ya Mas Ewan, tapi kamu harus di pinggir platform banget. Udah rentangin tangannya, terus turunnya gak boleh, nekuk-nekuk harus lurus dari atas sampai ke bawah. Nangis. Nangis aku. Aku workshop nangis. Kadang kalau disuruh loncat, aku nangis dulu ya. Aku meluk tembok ya. Tapi ya udah loncat, loncat gitu. Gila. Gila sih itu. Dancer? Kalau dancer aku emang punya basic ngedance. Ngedance Bali. Tradisional Bali dance, terus ya ngedance-ngedance SMA-SMA gitu. Udah gitu. Terus akhirnya itu juga belajarnya kalau Asia, Cinta 123, lebih lama lagi 2 bulan Mas Ewan. Jadi sebulan online, belajar ngedance sampai online, satu bulannya lagi offline ketemuan. Wow. Gitu. Karena itu lagi pandemi aku ingat syutingnya Cinta 123 ya. Oke. Nah, setelah kemudian masuk, terus kamu mendapatkan berbagai macam penghargaan, kamu menikah, punya anak. Let's keep that part. Ya. Karena kita bukan mau ngomongin soal. Ya. Betul. Masalah pertimbangannya. Ya. Yang mau aku tahu adalah, gimana waktu itu kamu kembali ke dunia entertainment. Karena, dunia entertainment itu kan masuknya susah ya. Terus ketika kamu meninggalkan, apalagi, sorry to say, di Indonesia fisik itu masih dilihat sekali. How was it? Aduh, Mas Iwat aku ingat banget. Mungkin karena, aku tuh nganggep kayak, aku kerja keras banget loh, untuk bisa masuk ke dunia film gitu. Terus akhirnya aku harus nikah, aku harus ninggalin, mimpi aku yang masih belum apa-apa loh sebenernya. Itu masih di bawah banget akunya gitu. Itu baru film pertama ya? Baru film pertama. Tapi aku harus kayak ninggalin itu semua. Aku harus ninggalin ego aku. Aku ngurus anak aku, aku baru lahiran waktu itu. itu awalnya susah banget. Kayak maksudnya, aku ngerasa kayak, bukan jadi, bukan kayak wanita yang sesungguhnya gitu. Karena aku ngerasa ada part di dalam diri aku yang kosong. Yang biasanya aku kerja, yang biasanya aku menghasilkan karya, yang biasanya aku melakukan sesuatu ketemu orang, baca script shooting. Itu harus di rumah ngurus anak. Sebenernya gak salah ya. Maksudnya ada beberapa orang juga yang memilih untuk memutuskan, oke jadi ibu rumah tangga kayak mama aku gitu. Tapi untuk beberapa orang, termasuk aku, yang emang udah kerja banget. Dan menurut aku tuh kayak, aku tuh susah bayar banget untuk masuk ke dunia film. Terus akhirnya, harus ninggalin itu tuh berat banget. gitu. Kayak ngeliat, simple, sesimple kayak ngeliat temen-temen aku bisa, kayak pergi sama temen-temennya kemana gitu ya, ada rasa irinya gitu. Kayak, gak bisa ya pergi gitu. Padahal dulu, kalau sebelum punya anak, waktu aku 24 jam untuk diri aku sendiri. Buat mikirin aku. Aku bagi. Malah 70% nya buat anak aku, 30% nya buat aku gitu. Awalnya struggling, terus lama-lama kayak, berusaha untuk, oke, tenang putri gak apa-apa. Kalau emang, takdir kamu untuk ninggalin film, udahlah mau gimana lagi. Tapi kayak, deep down inside tuh kayak, Masih kepingin terus. Kepingin, karena belum apa-apa, masih wet gitu loh. Aku tuh yakin banget, aku tuh, pasti bisa untuk terus, melangkah, melangkah, melangkah lagi, untuk mendapatkan peran-peran yang lebih baik lagi, film-film yang lebih baik lagi. Aku yakin pasti aku bisa gitu. Cuma kayak, ya udahlah gitu. Mau mulai lagi pun kayaknya, bisa gak ya? Bisa gak ya? Gitu. Terus yaudah aku, 2 tahun, 2 tahunan gitu, ngurus Suri. Aku yang kayak, udah lah gak apa-apa. Aku ngeliat temen-temen aku ngeluarin karya-karyanya, film-filmnya. Of course, aku bahagia gitu. Ngeliat mereka kayak, bisa, bisa menghasilkan karya, film-filmnya bagus gitu. Tapi di satu sisi, aku pasti ngerasa juga kayak, aduh, aku juga pengen kayak gitu. terus yaudah aku coba kayak, ngelupain, coba untuk ngurus Suri, segala macem. Cuma akhirnya, ada satu hari dimana aku, bilang ke diri aku sendiri, kayaknya kamu harus nyoba lagi deh. karena kamu nih gak happy nih, aku yakin kamu gak happy kan gitu. Makanya, kamu ngerasa ada, ada yang hilang nih dalam diri kamu, kamu gak komplit kan. Aku tuh ngomong sama diri aku sendiri, kamu gak happy kan. Udah, lakuin, mau masuk film lagi, lakuin. Cuma kayak, takut banget Mas Iwet gitu, kayak, bisa gak ya gitu, balik lagi, terus bagi waktunya sama Suri gimana, bagi waktunya sama keluarga kayak gimana gitu. Cuma aku mikir saat itu, kalau aku gak coba, aku bakal nyesel, dan aku gak akan tau hasilnya seperti apa gitu. Jadi, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah, kamu tetap dengar rutinitas kamu, seperti ini, tapi kamu ngerasa kamu gak komplit, kamu ngerasa kamu gak happy, ada satu hal dalam diri kamu yang hilang, dan kamu bakal hidup dalam kecemburuan yang emang, terus-menerus kamu dapatkan gitu, dari ngeliat teman-teman kamu berkarya gitu. Atau di satu sisi lagi pilihan lainnya adalah, kamu coba, berhasil gak berhasil, yang penting kamu udah coba gitu. Yaudah aku, coba pilihan kedua, coba. Dan itu mengalami penolakan juga awalnya? Awalnya itu, sebenarnya aku mulai untuk, oke aku masuk lagi, karena ada tawaran cinta 123. Oke. Gitu, tawaran itu masuk, aku akhirnya bilang sama Ciko, kayaknya aku pengen masuk lagi deh, aku pengen nyoba, aku ingin mimpi aku, aku terusin lagi, dan aku ngerasa inilah kesempatan kedua aku, yang dikasih sama Tuhan buat aku. Oke. Karena aku ngerasa di kesempatan pertama, aku udah menghancurkan semuanya, akhirnya di kesempatan kedua ini dateng loh, Tuhan ngasih ke aku, aku gak bisa nyanyain ini, aku bilang gitu ke Ciko. Terus Ciko bilang, yaudah aku tau ini mimpi kamu, dan kamu udah berkarir, emang sebelum kamu ketemu aku, dan sebelum kamu menikah sama aku. Go ahead, katanya Ciko. Dikasilah sama dia. Dikasilah. Dan terjadilah sih. Cinta 123. Gitu. Oke. Dan kemudian, sampai lah sekarang. Sebenarnya dari yang obrolan tadi kamu ceritain ke aku gitu ya, ini satu hal yang menurut aku juga memang harus dimiliki sama semua orang. Momen untuk berdiam dan kemudian mengetahui apa keinginan kita. Betul. Itu sangat penting. Betul. And go for it. Yes. Karena banyak sekali orang yang denial dengan apa yang mereka rasain gitu. Mereka sedih, enggak, enggak sedih gitu. Mereka ngerasa mereka iri gitu atau jealous or something gitu. Enggak, enggak. Enggak gitu. Atau enggak mereka marah, enggak. Atau apapun mereka denial akhirnya itu menjadi toxic dalam diri mereka gitu. Jadi penting banget sih apalagi buat anak-anak remaja yang emang baru nemuin atau emang lagi struggling untuk menemukan identitas diri mereka ya. Penting banget untuk ajak ngomong diri kalian lah gitu. Tanya apa sih yang diri kalian mau, apa sih yang diri kalian rasain, apa sih yang sebenarnya harus kalian perbaiki dari diri kalian gitu. Emang penting banget buat ngajak ngobrol. Ini sendiri. Ini tuh sesuatu yang ingin kamu sampaikan juga enggak? Karena kan aku tahu kamu juga terlibat dalam kampennya Bulgari yang apa namanya, Be Zero One Society. From zero, move to one, be the one gitu ya. Is it also the message that you want to deliver? Especially today, young women out there. And this is your impact. Iya. Jadi, aku tuh kan punya adik yang 6 tahun di bawah aku. Jadi banyak teman-temannya dia yang kadang suka cerita kayak, Kak Putri aku tuh sebenarnya pengen nyoba deh kayak pengen nyoba bisnis atau kayak pengen ngelakuin sesuatu hal. Cuma takut. Aku tuh gak punya skill apapun di bidang ini. Aku gak punya pengetahuan apapun di bidang ini. Aku takut. Tapi aku tuh pengen banget loh Kak Putri. Ini tuh mimpi aku banget gitu. Terus sering kali aku bilang, Aku masuk dunia film, aku juga bukan apa-apa loh. Aku nol. Aku gak ngerti apa-apa. Aku gak ngerti film. Aku gak ngerti siapa-siapa. Aku gak tahu siapa-siapa di dunia film. Beneran kayak gak ada sama sekali. Aku beneran dateng sendirian dan emang pelan-pelan berproses belajar. Emang proses awalnya tuh pasti kayak, Banget masih buat. Maksudnya kayak, Ini gak ngerti. Yang ini gak ngerti. Yang ini gak ngerti. Ini sebenarnya kamu ngertinya apa sih Putri. Pasti bakal, bakal. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan dan banyak. Self doubt. Ini kamu bisa. Ini keputusannya tepat gak sih kamu masuk kesini. Atau kamu ngelakuin ini tuh pasti banyak banget hal-hal kayak gitu. Tapi, Tapi harus inget proses itu pasti kayak gitu. Semuanya proses bakal gak enak banget di depannya. Tapi kalau kamu ngelakuinnya dengan tekun. Kamu ngelakuinnya dengan sabar dan kamu punya kemauan yang tinggi. Untuk bisa ada di posisi kayak, Oke ini mimpi aku. Aku akan bisa ada di situ suatu saat nanti. Pasti bakal kebuka jalannya. Gitu. Wuh. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Terakhir. Yes. Karena kita juga gak mau durasi jadi kepanjangan. Biar orang kangen juga. Oke. Apa yang mau kamu sampaikan untuk audiens kita? Oke. Jadi yang pengen aku sampaikan ke kalian semua yang nonton video ini. Jangan takut untuk bermimpi sih sebenernya. Jangan takut untuk punya mimpi. Jangan takut untuk ngerasa masih nol banget dalam satu hal yang pengen banget kalian capai. Karena kayaknya setiap orang mulai dari nol deh untuk menjadi seseorang yang sukses gitu. Untuk tau sesuatu hal gitu. Mereka mulai dari nol. Jadi buat kalian semua jangan takut untuk berproses. Emang gak enak awalnya. Tapi kalau kalian tekun. Kalau kalian mau belajar. Kalau kalian punya mimpi yang kuat. Aku sih yakin kayaknya kalian bakal sampai di situ sih. Kayak. Keren. Thank you banget Kut. Untuk waktunya. Dan kalau mau sharing soal cerita ini. Thank you. Ini akan jadi satu inspirasi yang menarik sekali. Dan menurut aku juga apa yang Putri bilang tadi gitu ya. Untuk mengenali diri sendiri dan tau apa maunya kita. Yes. Itulah dasar dari memulai segala sesuatu. Thank you ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sukses ditunggu sirisnya. Amin. Bye. Bye.